Pemirsa, setelah melakukan beberapa kali pembahasan bersama pihak terkait termasuk Pemko Banjermasid, Raperda PBG telah difinalisasi dan segera disahkan melalui Faripurna. Maka secara otomatis, izin mendidikan bangunan atau IMB akan berganti menjadi PBG. Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG sudah difinalisasi panitia khusus DPRD Bahancar Masin bersama instansi terkait beberapa waktu lalu di ruang Komisi 1 DPRD Bahancar Masin. Setelah difinalisasi, Raperda tersebut akan segera disahkan menjadi perda di Faripurna nanti. Ketua Pansus Raperda tersebut, Hilyah Aulia, menyatakan bersyukur setelah sekian lama pembahasan, akhirnya regulasi PBG akan segera diparipurnakan. Dengan adanya aturan hukum tersebut, maka secara otomatis izin mendidikan bangunan atau IMB akan berganti menjadi PBG. Hilyah menambahkan dari perda itu nantinya ada kenaikan retribusi namun tidak tinggi. Selain itu, penarikan retribusi juga dikenakan per unit atau item di satu bangunan. Meski begitu, ia merasa aturan hukum yang baru ini tak membebani masyarakat atau pengembang perumahan. Dan juga perhitungannya ada yang per unit juga, yang dulunya tidak per unit tapi ini ada yang per unit. Jadi kemarin yang kita pembahasan yang lebih banyak itu memang ditariknya, karena kita mengesuaikan dengan daerah kita Kota Banjarmas ini. Sehingga kita bisa menambah PAD, tetapi juga tidak membebankan kepada masyarakat atau kepada pengusaha yang ingin berinvestasi di Kota Banjarmas ini. Jadi tidak langsung, tidak langsung disetujui ketika mereka minta persetujuan, tapi akan mengisi dulu form itu. Di situ nanti akan dilihat, bisa mendirikan rumah. Nah, ini akan dilihat juga spek-speknya, bagaimana speknya, kemudian lagi ketahanan-ketahanannya. Nah, ini nanti akan dilihat dari PUPR, baru setelah itu, kalau memang sudah sesuai, baru akan diberikan izin. Ketua DPC PKB Banjarmas ini juga optimis melalui regulasi ini akan menambah PAD. Soal perizinan PBG, Hilyah menjelaskan masih belum sistem online, dan pemohon harus meminta formulir di Dinas PUPR Banjarmas ini. Murtasya Banjar TV